Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjut ya tadi Anda sudah mengikuti video sebelumnya terkait ternary statement atau bagaimana kita membuat sebuah statement yang lebih simpel dibandingkan if else dimana hanya dengan satu baris bisa menghasilkan output yang mirip dengan if else yang mungkin dibuat dengan lima baris sekarang kita akan membahas terkait next tip atau if berlapis atau bersarat bercabak jika anda sudah melihat video sebelumnya atau di video materi Anda sudah saya berikan penjelasan terkait apa itu next tip jadi nanti kita akan punya sebuah if di dalam if baik agar lebih paham dan mudah-mudahan menambah gambaran apa itu next tip at Mari kita mulai untuk membuatnya silahkan anda membuka project Anda dan kita akan melanjutkan package yang sudah dibuat di video sebelumnya ya pertemuan 6 dashpro 2020 lalu jika saya sudah Anda silakan buat kelas baru dengan nama nested if test atau seperti ini Hai silahkan membuat kelas dengan nama nested if test dan jangan lupa sediakan public static point man karena jika tidak ada ini program Anda tidak bisa di jalankan atau prosesor akan bingung mau mengeksekusi baris yang mana Jika sudah maka kita akan mulai ini adalah nested if ya nested itu adalah bagaimana kita membuat pengkondisian dengan multi level jadi kita akan membuat if di dalam if sehingga levelnya atau apa kondisiannya multi atau berlapis dengan kata lain kita akan membuat bagaimana pengkondisian di dalam suatu pengkondisian contoh disini saya punya contoh disini adalah if syarat satu tentunya if ini akan punya percabangan ini health dan jika syarat satu ini terpenuhi maka apa yang akan dilakukan ternyata akan ada lapisan untuk pengecekan lagi dan ini berada di dalam if yang sebelumnya bisa kita lihat disini ada if syarat satu dan ini ada if syarat dua nah disinilah yang dimaksud dengan pengkondisian multi level atau berlapis karena apa karena statement true ini akan dieksekusi jika syarat satunya true syarat duanya true tetapi jika syarat satunya true syarat duanya false maka statement false ini yang akan dieksekusi dan jika ternyata disarat satunya saja sudah false maka dia akan masuk ke sini dan tidak akan mengalami pengecekan yang ada di dalam syarat true itu adalah penggambarannya dari nested if sekarang kita akan mencoba membuat disini kita akan membuat sebuah program ya kita akan membuat sebuah program dimana nanti ada akan diminta untuk memasukkan nilai bilangan bulat diantara 0 sampai 100 jadi himpunannya 0 sampai 100 berarti 0 dan 100 itu adalah masuk ke dalam himpunan tersebut Hai dan jika sudah maka dia akan dicek apakah benar dia memenuhi syarat jadi ada if yang pertama untuk mengecek apakah benar dia merupakan bagian dari himpunan dari 0 sampai 100 jika dia ternyata bukan maka dia akan masuk ke else ini tetapi jika dia merupakan bagian atau isi dari himpunan 0 sampai 100 maka akan dicek apakah bilangan bulat itu genap atau ganjil Nah untuk mendapatkan nilai genap atau ganjil kita akan menggunakan yang namanya modulus atau sisa bagi sisa bagi inilah yang akan menentukan itu apakah dia genap atau ganjil jika dia habis dibagi dua atau sisa baginya 0 maka dia genap tetapi jika kita sisa baginya setelah dibagi dua tidak habis atau bukan nol maka dia dinyatakan ganjil itu adalah penggambarannya sehingga kita akan menambahkan saya tambahkan ini dulu sistem out print masukkan nilai diantara diantara 0 sampai 100 jadi di awal sudah kita minta kita akan coba jalankan kita buktikan apakah kita benar disini jika nilai dimasukkan adalah 0 atau 0 maka hasilnya adalah bilangan genap karena 0 dibagi dua dia akan habis maka dia akan dianggap 6 kitaran lagi kalau misalnya 57 maka dia harusnya ganjil kitaran lagi kalau misalnya 13 maka dia akan ganjil dan kitaran lagi kalau misalnya 100 maka dia akan genap tetapi jika kitaran minus 20 maka akan muncul bukan bilangan bulat 0 sampai 100 begitu juga jika saya isi 120 maka dia akan muncul bukan bilangan bulat 0 sampai 100 kenapa karena di disini kita menggunakan dan ya jadi dua-duanya harus terpenuhi dia harus benar-benar di atas sama dengan 0 dan dibawah sama dengan 100 jadi disini adalah untuk menseleksi seleksi Hai bilangan 0 sampai 100 dan jika tidak termasuk jika tidak termasuk masuk ke sini dan jika masuk maka kita cek apakah dia genap Hai jika habis maka genap habis sama dengan genap jika tidak habis jika tidak habis sisa baginya sisa baginya mata dia adalah ganjil Hai nah ini adalah penggambarannya dari nested if ya kita bisa lihat ini adalah if yang pertama untuk menfilter apakah dia merupakan isi dari bilangan 0 sampai 100 dan jika iya maka dia akan dapat filterisasi yang kedua dicek apakah dia bilangan genap atau ganjil itu adalah penggambarannya dari nested if mudah-mudahan lebih paham karena ingat nested if itu bagaimana kita membuat pengkondisian dengan multilapis ya jadi ada if di dalam if dan jika memungkinkan pun dan jika dibutuhkan bisa juga ada tiga if di dalam if gitu ya jadi sangat berlapis karena ingin penfilteran yang sangat ketat Nah itu adalah penggambarannya silahkan anda coba silahkan anda tuliskan dan kita akan lanjut di video selanjutnya terkait switch case atas atensinya saya ucapkan terima kasih wabillahi Taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh